Nama ku Kelly, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus yang ada di Bandung. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, pastinya banyak sekali kegiatan kampus yang harus dilakukan. Mulai dari menyelesaikan tugas akhir, skripsi, bimbingan, dan lainnya yang menumpuk. Aku sebenarnya bukan salah satu mahasiswa yang terlalu ambisius saat itu. Bisa dibilang, ya santai-santai saja. Namun untungnya, sekarang aku sudah melewatinya. Setelah benar-benar santai karena sudah selesai kegiatan kampus, aku jadi bisa leluasa melakukan hal apapun yang aku inginkan, yang sebelumnya sempat tertunda karena kegiatan kampus. Salah satunya adalah berolahraga. Malam itu tepatnya, malam Jumat, aku ingat sekali sedang berada di tempat futsal bersama teman-teman SM aku. Ya, jika mengingat zaman sekolah dulu, bisa dibilang aku atlet futsal. Aku dan tim sekolahku sempat mengikuti beberapa kompetisi futsal lantar sekolah. Dan malam itu jadi malam yang penuh nostalgia. Akhirnya bisa merasakan kembali bermain futsal bersama teman-temanku. Sampai ketika sedang asik bermain, orangtuaku tiba-tiba saja meneleponku, memberi kabar yang cukup buruk. Ibu bilang, nenek tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang sedang di perjalanan menuju rumah sakit, katanya. Aku pun diminta untuk segera pergi ke rumah nenek yang berada di daerah Cimahi untuk menjaga rumah nenek agar tidak terlalu kosong. Takutnya ada orang atau saudara-saudara yang datang ke rumah nenek. Mendengar itu, aku kaget. Dan berharap nenekku baik-baik saja. Kontan aku pun langsung bergegas, pamit pada teman-temanku, dan pergi ke Cimahi ke rumah nenek. Dari tempat futsalku yang berada di daerah Setia Budi menuju ke rumah nenek yang ada di Cimahi memang cukup jauh. Namun aku coba tempur dengan menggunakan motorku. Menancap gas motor, menerpa angin malam yang dingin saat itu. Ditambah bajuku yang berkeringat. Ya, sudah siap-siap saja masuk angin kalau seperti ini. Agar lebih cepat saat itu, aku coba memotong jalan. lewat jalan sersan bajuri hingga nantinya tembus ke Cimahi. Biasanya kondisi jalan di sana sepi. Jadi aku bisa menghemat waktu. Di jalur ini, jalanannya memang tidak terlalu besar dan agak menanjat atau bahkan menurun. Dan ketika aku sadar saat itu, jam menunjukkan jam setengah dua belas malam. Memaksaku untuk mengambut, menggas motorku untuk segera sampai ke rumah nenek. Tidak ada perasaan khawatir saat itu, karena ini bukan pertama kalinya aku lewat jalan. ini hampir tengah malam. Sempat terfikir olehku ada begal atau penjahat lah. Tapi hal-hal tersebut sudah tidak kupikirkan lagi mengingat nenekku masuk ke rumah sakit. Namun masalahnya ha Utsal yang tadi kulakukan bersama teman-temanku membuatku cukup kelelahan. Beberapa kali aku menguap selama perjalanan mengantuk. Mataku sangat berat. Kupikir cukup berbahaya jika berkendara dalam kondisi yang mengantuk seperti ini. Akhirnya aku pun menepi sejenak menghentikan motorku di dekat minimarket yang sudah tutup malam itu. Aku mengucap mataku berkali-kali dan mataku sudah mulai berair. Lemah sekali rasanya. Aku coba untuk tetap fokus saat itu sampai aku mendengar ada yang sepertinya memanggilku. Aku tengok kiri, kanan, suasananya masih terasa sama saja. Kosong, sepi, tidak ada siapa-siapa. tapi jelas tadi seperti ada yang memanggilku mungkin. Mungkin aku terlalu lelah jadi mendengar hal yang aneh-aneh. Setelah cukup istilahatnya, aku pun lanjutkan lagi perjalananku. Kali ini agak sedikit berbeda. Kurasakan motorku terasa berat. aku gas. Motorku malah membuat suara kenal pot yang yang terasa memang motorku ini berat. Padahal jalanan saat itu tidak menanjak. apa berat ya? Kempes gitu banyak. Tapi aku paksakan untuk terus gas motorku. Suara dengungan kenal pot makin menjadi-jadi. Aduh, jangan-jangan motor rusak nih. panasan gitu apa gimana ya? Aku masih bertanya-tanya sendiri dalam hati. Aku sempat tengok ke belakang, melihat roda belakang. Tidak ada yang salah. Dan jelas aku tidak membonceng siapa-siapa juga saat itu. Ketika aku balikkan lagi wajahku ke arah depan. Sekilas aku melihat sebuah bayangan. Bayangan seseorang dan ya dari bayangannya ada kepala, bahu, badan seperti manusia. Dan itu masih berjalan agak cukup jauh dariku. Karena berada di pinggir jalan yang cukup gelap, jadi aku lihat seperti bayangan hitam dan berjalan mempelakang iku. Dari cara berjalannya sepertinya seorang perempuan. ketika semakin dekat iya jelas dari belakang terlihat itu perempuan dengan ambut panjang sedang berjalan. dia memakai celana jeans, sandal, dan kaos lengan panjang berwarna merah. Ketika aku hampir mendekatinya, perempuan itu berjalan namun langkahnya itu menyerong dan berjalan ke tengah jalan. Iya, dari pinggir sebelah kiriku dia terus berjalan sampai akhirnya ada di tengah jalan dan menghalangi jalanku. Reflek aku memencet klakson. ketika aku pencet klakson orang itu tidak bereaksi apa-apa. Aku pun perlahan melewatinya sambil bilang jalannya di pinggir jalan teh, jangan di tengah. Begitu kataku sambil melewati perempuan itu. Dan belum begitu jauh aku melewati perempuan itu. Tiba-tiba perempuan itu berteriak. Tunggu katanya. reflek aku menghentikan motorku. Aku berhenti menengok ke arah perempuan itu. Perempuan itu berjalan berlahan mendekatiku. terlihat jelas kini wajahnya. Mukanya putih, matanya agak sayur, tidak terlalu kurus, dan ya sebagai lelaki normal aku bisa bilang perempuan itu cantik. setelah mendekatiku dan berdiri di sebelahku dia bilang tolong anterin. Antar kemana? Begitu jawabku. Saya lagi buru-buru mau cepat pulang ke Cimahi. Begitu kataku. Perempuan itu hanya bilang ikut sampai depan saja kan searah begitu katanya. Ya akhirnya aku pun mengizinkannya untuk ikut dengan motorku. Dia naik duduk di jok belakang aku melajukan lagi motorku. sampai berjalan aku kembali menanyakan teteh mau turun di mana di sebelah mana setelah cukup jauh baru dia memberikan respon mengangkat tangannya menunjuk ke arah sebelah kiri dan dia bilang mau berhenti di situ aku sempat kebingungan karena yang dia tunjuk itu tempat yang gelap dan pastinya aku tahu tempat itu sudah tidak beroperasi lagi tutup dan kosong saat itu aku tidak terlalu curiga karena ya mungkin ada gang atau rumah di dekat situ tapi aku coba yakinkan lagi teh benar turun disitu itu kan tempatnya kosong tapi rumahnya di sebelah mananya biar saya anterin sampai rumah aja deh begitu kataku mencoba menawarkannya lalu dia pun berbisik pada aku iya disitu masuk aja nanti ada pohon besar saya tinggalnya disitu raflek aku menengok ke arah belakang dan ketika kulihat perempuan itu tiba-tiba saja tertawa cekikikan sangat melengking di telingaku dan wajahnya kini berubah terlihat wajahnya menjadi sangat kurus seperti tidak berdaging hingga membuat bola matanya terlihat sangat jelas melotot membelalak sambil tersenyum menyeringai dan cekikikan sosok itu terlihat memakai baju merah panjang selai kekunti lenak merah dan tertawanya masih terdengar melengki dan tiba-tiba saja kedua lengannya memeluku dari belakang terasa kuku-kukunya yang panjang di di perutku seketika itu refleks aku aku rem motorku hingga hingga akhirnya aku pun terperosok jatuh dan dan hampir saja masuk ke selokan ketika aku terjatuh dan kulihat lagi sosok itu sudah hilang rem mendadak membuatku terjatuh hingga tak lama ada beberapa orang yang datang menghampiriku kulihat dia memakai baju security dan ada beberapa warga lainnya juga mereka bertanya kenapa padahal saat itu tidak ada kendaraan atau apapun tapi tiba-tiba saja aku terperosok jatuh aku aku bilang aku melihat sosok kuntilanak merah di boncengan motorku itu warga dan beberapa orang yang ada di sana saling bertatapan seakan-akan tahu kalau hal itu mungkin sering terjadi juga salah satunya berkata pak kalau lewat jalan sini makanya jangan melamun apalagi tengah malam seperti ini pikiran jangan kosong ya mahluk-mahluk seperti itu di daerah sini cukup banyak dan kadang jahil mengganggu aku pun mengiakkan dan bilang ya mungkin karena aku kelelahan dan sempat melamun juga saat itu mengantuk hingga akhirnya seperti ini sebuah pembelajaran yang aku ambil dimanapun kita berada apalagi dalam perjalanan lebih baik kita fokus dan tidak memikirkan hal-hal aneh atau hal-hal lain karena bisa saja hal yang kealami ini terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Side hari ini hari ini hari ini hari ini Terima kasih telah menonton!